Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun Kota mengalami penurunan. Penurunan kasus kecelakaan ini diduga sebagai salah satu dampak positif kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Penerapan PPKM darurat juga ikut berimbas pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Madiun Kota. Berdasarkan data Satlantas Polres Madiun Kota, pada bulan Juni 2021 terjadi 27 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 36 luka ringan dan 1 orang meninggal dunia dengan total kerugian materi Rp42.700.000. Pada Juli 2021 terjadi penurunan sebanyak 10 kasus atau hanya terjadi 17 kali laka lantas dengan korban 18 luka ringan tanpa ada korban luka berat maupun meninggal dunia dengan kerugian materi Rp11.400.000. Rata-rata korban dari kecelakaan lalu lintas berusia produktif antara 16 tahun hingga 25 tahun. Di antara satu kebijakan pemerintah membatasi mobilitas masyarakat. Kedua penerapan PPKM. Ketiga adanya penyekatan sehingga berdampak sekali penurunan laka lantas di hari-hari libur. Karena kejadian pada saat itu kalau dilihat dari hari kejadiannya pada hari minggu atau mungkin pada hari saat-saat tiduran. Terima kasih telah menonton!